Baik itu, Babilu Golkar Jember, gimana itu ceritanya? Kok sudah ada klaim bahwasannya Golkar Jember sudah optimis bisa mendapatkan 7 kursi itu Pak Babilu? Ya sebelum saya jawab pertanyaannya Pak Jitu, biar rimbang ini, saya tanya dulu Pak Jitu. Bagaimana kabarnya Pak Jitu? Sehat. Lalu bagaimana pertumbuhan media sekarang Pak Jitu? Alhamdulillah juga berkembang. Bayangnya Jitu sekarang sudah semakin keren ini ya. Baik, Pak Jitu dan seluruh pemirsa Jitu yang setia, saat ini saya berada di Desa Tisno Gambar, Dusun Jetis, Kecamatan Bangsalsari. Lalu terjebak dengan Pak Jitu di warung sambil ngopi. Pak Jitu dengan kreatifnya menanyakan tentang proses pelaksanaan pemilu pada tahun 2024. Tentu pertama-tama saya ucapkan selamat dulu kepada penyelenggara, baik KPUD Kabupaten Jember maupun Bawas Klu Kabupaten Jember, yang telah melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Kami berharap meski terlihat beberapa persoalan terjadi di beberapa wilayah, diantaranya ada DPT yang tertukar, ada PLANU yang tertukar, tetapi kami berharap KPUD dan Bawas Klu Kabupaten Jember bisa menyelesaikan secara profesional dan transparan. Terkait dengan pertanyaan Pak Jitu tadi, bahwa sudah ada klaim Golkar mendapatkan tujuh kursi, tentu ini perlu saya jelaskan. Pertama-tama ingin saya jelaskan bahwa kami, Golkar Kabupaten Jember, sejak awal menentukan target yaitu satu-satu tujuh. Satu DPR RI, satu provinsi dan tujuh DPRD Kabupaten Jember. Logikanya yang sudah kami lakukan secara selama proses-proses sebelum menjelang pemilu, kami telah melakukan upaya-upaya sosialisasi dan sebagainya, bahkan pada pasca pelaksanaan penjoblosan kemarin, sampai detik ini, saya belum pulang ini Pak Jitu, ini terjebak di sini, saya belum pulang, kami sudah melakukan sampling di beberapa TWS berbasis form C1 di beberapa DAPIL, sehingga kami sampai detik ini masih merasa optimis bahwa Partai Golkar Kabupaten Jember masih pada ketentuan Formula 117. Tentu ada pertimbangan-pertimbangan, kami telah melakukan quick-con internal Golkar Kabupaten Jember, Bapilu bersama BSN telah menemukan angka-angka, pertumbuhan angka-angka secara dinamis. Semisal, kita sampling DAPIL 7 kemarin, sampai detik ini saya masih berada di lokasi DAPIL 7, ada 1.367 juta TPS di sana, kalau kami akumulasikan rata-rata per TPS 10, maka dengan pertumbuhan-pertumbuhan kinerja caleg, kinerja Golkar, dan simpatisan-simpatisan yang bekerja untuk Golkar, kami yakin bahwa di DAPIL 7 masih aman satu kursi. Lalu ada beberapa DAPIL lain yang menunjukkan cukup fantastis, diantaranya adalah DAPIL 5 misalnya, di sana ada 1.234 TPS, dengan akumulatif yang sama 10 per TPS, kami masih meyakin satu kursi. Bahkan muncul satu nama, Sujarwa Diono, menunjukkan kelasnya, menunjukkan kualitasnya sebagai caleg, sampai data pada siang hari ini, Sujarwa Diono sudah input data, coblos nama sebesar 7.500. Angka ini masih bergerak, mudah-mudahan bisa sampai 9.000-10.000, sehingga nanti memang, DAPIL 5 lebih aman lagi. Nah, seluruh TPS di masing-masing DAPIL, 1, 2, 3, 4, 5, dan 7, kami melakukan sampling, untuk memastikan bahwa kursi-kursi Golkar di masing-masing DAPIL aman. Sejauh ini sudah berapa persen data yang masuk? Kira-kira sampai siang ini, sampai pagi ini, jam detik ini Pak Jitu bertanya ini, input data yang kami proles, sekitar sudah 60 persen lebih bergerak, di masing-masing DAPIL, sehingga kami sudah cukup bisa memastikan, bahwa masing-masing DAPIL kami akan mendapatkan 1 kursi. Keberhasilan ini, apa sih sebenarnya yang membuat Jember, Golkar Jember, lebih berhasil saat ini Pak Anung? Pak Nunung? Ya, tentu keberhasilan nanti, apapun hasilnya, keberhasilan ini, tidak terlepas dari kepemimpinan Haji Karimullah Darujihadi, sebagai ketua DPD Golkar Jember, yang telah mengorkestrasi Partai Golkar Jember, menjadi lebih baik dan lebih apik, sehingga mendapatkan simpati publik yang cukup. Selain itu, Haji Karimullah Darujihadi, telah membenai manajemen organisasi, kemudian, telah mampu juga meracek, seluruh caleg yang ditarungkan pada pemilu 2024 sekarang ini. Kualitas caleg kami, hari ini menunjukkan cukup baik, sehingga kami mendapatkan informasi, bahwa kinerja para caleg ini, cukup menunjukkan semangat yang luar biasa. Masih ada yang mau ditambahkan? Saya berharap, pelaksanaan pemilu pada tahun 2024 ini berjalan dengan damai. Yang kedua, jikapun ada persoalan-persoalan, maka, kami juga berharap kepada penyelenggara, untuk menyelesaikan secara profesional, sesuai undang-undang yang berlaku. Untuk seluruh, kader Golkar, dan untuk seluruh kader Golkar, untuk seluruh caleg Golkar, seluruh simpatisan Golkar, kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, atas support-nya terhadap perkembangan suara Golkar pada pemilu 2024 sekarang ini. Cukup? Cukup, saya pikir gitu. Oke.